Alasan yang sungguh tak manuk akal Halo Halo Asal mana kak? Orang mana? Bandung Orang Bandung Bandungnya di sebelah mana? Aku kebetulan tau banyak Bandung Kamu? Aku di apa ya? Daerahnya Antapani kamu tau Antapani? Antapani tau Itu kan termasuk tempat yang banyak orang nongkrong disana ya Banyak orang yang Iya banyak anak muda nongkrong disana Antapani disitu kan? Iya betul Iya 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 Kamu tinggalnya disana? Kamu? Aku Aku Bandung juga Iya kamu Bandung juga aku Tapi Kok kenapa lokasinya Australia? Baru pindah Baru pindah Jadi kayak sekitar seminggu yang lalu Kan aku sering main omet TV kan? Buat nyari temen di Indonesia Siapa tuh aja nanti aku kalo ke Indonesia ada temen gitu kan? Yaudah Aku main lah di Indonesia sekarang Di Bandung Eh ternyata masih nyangkut Australia Gitu Sebelumnya di Australia ngapain kuliah? Aku di Australia kerja Oh Cuman karena Kerja apa? Aku bentrok sama bosnya Yaudah lah aku pikir Aku gak merasa dihargai disini Yaudah aku pindah ke Indonesia Eh ternyata di Indonesia aku nganggur Gitu ya udahlah gak apa-apa Susah di Indonesia Oh nyari kerja susah di Indonesia Tapi kebetulan tabungan aku banyak sih Jadinya kayak aku gak terlalu prioritas Dan nyari kerja lah Mendingan cari pasangan dulu aja Ya Bener kan? Maksudnya dong Karena kita udah bertahun-tahun kerja di Australia Kayak lumayan lah Adalah tabungan buat Dua generasi mah gitu loh Tiga generasi mah adalah gitu Yaudah yang jadi pasangan lu aja lah gitu Tengah 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 Per bulan perubahan biayanya Tergantung gak sih tergantung Maksudnya Temen-temenku ya Biasa sih Tapi ada juga yang kayak Dia suka duit gitu Kayak Apa-apa harus transfer lah Transfer lah Oh Maksudnya dia minta transfer terus Dia Apa dia? Pegadaian? Gak tau Gak tau Gak tau sih Kurang paham juga Tapi aku gak tau sih Tapi temen-temen itu Kayak aku gak tau karakteristik cewek Indonesia itu Ya maksudnya cewek Bandung lah ya Karena aku tinggal di Bandung kan Mereka tuh memang Kalo pengeluaran tuh berapa sebulan Biasanya gitu Aku pengen tau dulu sih sebenernya Biar aku bisa ngitung nih Gitu Kalo rata-rata Paling biasanya Di sekitar 5 juta lah ya 5 juta per bulan? Oh Itu 5 tahun aja Rekening aku gak gerak sih itu Eh tapi kamu tau gak sih Di Australia itu kan Gajinya tinggi kan Gede kan Gak tau sih Gak pernah kesana soalnya Oh kamu Gede sana gajinya Ibaratnya Ya Ya mungkin posisi aku dulu tinggi kali ya Di perusahaan ya Aku dibawanya Dibawanya CEO aku Di perusahaan itu Manager ya? Hmm Manager Aku ayam ayamin Manager ma Aduh Aku suruh-suruh ya Apa dong? Asisten dong Asisten CEO Oh Iya Kalo manager ma Aku suruh-suruh dia Aku suruh beli kopi Aku suruh beli rokok Manager itu Kerja apa emang di Australia? Di Australia? Kerjanya Ada Aku ada 2 perusahaan Yang aku Yang aku jalanin Karena kan aku waktu itu Lulusan Arsitek ya Oh Jadinya yang pertama Aku memang Di perusahaan Developer Perumahan Itu di situ aku bagian Nembok Guli Bukan lah Masa lulusan Arsitek Nembok? Enggak lah Enggak lah Aku Ngerancang Ini mandor-mandor aku Ini nunggu rancangan aku kan Aku gambar nih rumahnya Seperti ini Seperti ini Nih ambil gambarnya Udah kerjain gitu Itu satu diploma developer Nih Nih Saya ketawa Nah Satu lagi aku memang Di desain Interior Ya Tapi gedung 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 Kayak visual merchandise gitu gak? Ya Oh beda Beda Ini desain interior Beda Jadi kalo misalnya tuh kamu Kayak nih Ruangan kamu nih Mau aku bikin apa nih? Mau dibikin ruangan dukun kah? Aku bisa desain Bukan Bukan maksudnya Ya kamu tau desain interior kan? Kalau seandainya rumah Tanpa desain interior Pasti kurang Estetik dilihatnya Gitu loh Contohnya kayak kamu lah Kurang sempurna lah Contohnya kayak kamu lah Kamu tanpa aku kurang sempurna Oh jadi 5 juta ya pengeluaran cewek-cewek Bandung Ya murah ya nyatanya Tergantung Tergantung ceweknya Juga sih Tapi kan itu rata-rata kan? Itu rata-rata kan? Betul kan? Gak rata-rata sih Itu Itu sepengetahuan aja Oh sepengetahuan kamu Itu maksudnya temen-temen kamu yang Yang kamu survey kah? Emang penghasilannya 5 juta per bulan? Ya Yang Temen-temen yang Satu Inilah Satu kelompok Satu circle Oh Kalau kamu sendiri berapa penghasilannya? Kamu diatas dia atau dibawah dia? Apanya? Pengeluarannya, pengeluarannya Kamu diatas dia atau dibawah dia? Dibawah mereka? Bisa diatas dia Bisa dibawah dia Tergantung sih Aku soalnya pinter Manage duit Ah Oke Oh berarti Itu maksudnya pengeluaran pribadi kamu ya? Bukannya kamu pengeluaran Kalau sana punya pacar ya? Apa? Bukannya pengeluaran kamu Kalau punya pacar Kamu nanti dibiayain 5 juta per bulan itu bukan ya? Pengeluaran pribadi? Bukan Pengeluaran pribadi Oh Oke 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 Apa kerja kamu? Kalau pacar Wah? Kalau pacar apa gimana? Kalau pacar Sepengalaman aku Aku nggak Aku nggak Ini sih nggak apa Nggak Minta duit Nggak minta duit? Nggak minta Paling Minta makan doang Jangan bahasnya minta makan dong Minta traktir makan gitu loh Minta makan mah kayak kamu Di penjara Minta makan Ya gitu maksudnya Gitu loh Tapi kamu kalau seandainya Orang-orang Cowok-cowok Di Bandung biasanya Mereka kalau seandainya jalan pergi keluar Itu mereka lebih Cenderung Dia tuh yang bayarin Atau dia minta PT-PT Dibayarin sih Kalau minta PT-PT Enggak deh kayaknya Oh kamu nggak mau Sama cowok yang minta PT-PT Maksudnya Maksudnya Kalau misalnya First date nih ya Kalau first date Dibayarin lah ya Kalau misalnya udah jalan berhubungan gitu Terus kita udah tahu Apa Keuangan dia kayak gimana Terus Penghasilan dia gimana Ya itu masih bisa dipertimbangkan lah Kayak misalnya Mau makan kesini Berarti kalau gitu Tugas aku Kau deketin cewek Bandung Aku tugas aku Bayarin pertama kali aja ya Selanjutnya cewek yang bayarin ya Ya nggak gitu juga Kan first date aja Aku yang bayarin tadi bilang Iya tapi Tergantung sih Maksudnya Gimana ya Nggak tahu sih ya Tapi Kalau aku tuh orangnya Kalau misalnya Apa ya Kalau misalnya Dia nggak punya duit nih Dia nggak punya duit Kalau nggak duit dia tuh Sedikit Ya oke lah Kita Split bill Kamu tahu dari mana Kalau duitnya sedikit Sebenarnya dia pura-pura doang Dia bilang hanya duit aku nggak ada nih Padahal di rekeningnya dia banyak gitu kan Kamu ngecek rekeningnya dia? Nggak juga sih Tapi Ya Dia kan suka kayak bilang Uang aku tinggal segini lagi Blablabla Gitu Terus kalau ternyata beberapa kali jalan Malah Dia Terus-terusan ngomong Nggak punya duit gimana Tanggapan kamu Caranya cowok lain atau nggak? Iya lah Iya loh kalau kamu nafik anjir Iya bener ya Nyusahin doang cowok kayak gitu ya Ternyata Banyak cowok Banyak tapi Orang-orang yang deketin kamu Emang mau awalnya doang Emang mau Maksudnya manfaatnya Ada sih ada Cuma ada Pernah ada Pernah ada Lanjut sama dia atau nggak? Pernah ada Kamu pernah dideketin sama orang-orang kayak gitu? Apa? Pernah Pernah Pokoknya Pokoknya pernah aku dideketin sama cowok Terus Awal Baru Baru pertama katamu dia udah Eh tadi kamu Segini ya Hah? Maksudnya Dihitung bila sama dia Malu-maluin Iya Dihitung bila sama dia Emang berapa pengeluarannya? Tanya kan? Hah? Pengeluarannya emang berapa? Dia ngebayarin berapa? 70 ribu Oh Oh tapi kamu harus positif thinking Siapa tau memang dia uangnya tinggal Iya mungkin dia nggak punya duit Tinggal 60 ribu Minta 10 ribu sama kamu? Enggak Eh tadi kamu makan segini ya Segini ya Terus tiba-tiba nggak sih nomor rekening? Ya udahlah Sama aku di TF Terus di blog Itu ini Dia udah pacaran sama kamu atau blog? Belum Belum Baru pertama ketemu Wajar nggak sih lo kayak gitu? Oh tapi ill feel ya? Kalau cowok kayak gitu ya? Iya lah Maksudnya Gigi aja gitu Bukan Gigi gimana ya? Maksudnya kan Dia ngedeketin tuh ada maunya kan? Benar Berarti dia tuh mau Mau ngejalin hubungan lebih lanjut gitu Iya Kayak Tapi Gimana kalau senangnya dia ngetes kamu ternyata? Dia pengen tau nih kamu tuh Setertarik apa sama gue? Apakah dia lo butuh duit gue doang? Atau memang dia pengen serius? Gimana coba? Bodo amat Kamu langsung blok-blok aja Siapa tau emang dia pengen ngetes kamu doang? Kalau ternyata kamu lost the test itu Kamu bakal dibayarin semuanya Ya udah 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 terlanjur kan? Tapi emang keliatannya cowoknya emang Beruang? Gak tau sih Gak bisa Maksudnya gak lihat dari penampilannya Ini berduit nih Ini gak punya duit nih Hmm Ya ya Kadang 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 yang Penampilannya biasa aja gitu Ternyata dia banyak duitnya Hmm Kayak aku itu Kalau gak salah Kayak aku itu Siap Siap Arsitek di Australia Terus kamu punya pacar sekarang? Gak Gak punya? Kapok bayar Kapok ketemu cowok-cowok kayak gitu ya Gak juga sih Cuman lagi pengen nyari yang Baru aja gitu Yang aneh Yang gak pernah Oh aku aneh banget sih kamu tiba-tiba Aku tau tuh musik-musik itu tuh Kayak buat memanggil Makhluk halus Kok sih anjir jahilnya gila? Dari mana sih itu? Jauh gak ada sih Dari kamu Dari aku pula Orangku dari tadi disini kan Tangan aku disini tadi Basi Eh beneran Lu lupain 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 Itu apa yang di kantong itu? Di apa? Yang di kantong itu tuh apa? Kantong? Iya dalemnya apa maksudnya? Kantong juga Dalemnya kantong juga Itu kantong apa sih? Boleh lihat gak? Kayak aku Kalau Abis ini gini loh Kalau seneng aku ke supermarket gitu ya Kayak harus beli-beli kantong terus loh Tau kan? Kalau kakakal mart Kakakal midi Harus beli kantong terus Iya 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 Itu kantong apa? Boleh lihat gak? Aman Jayil ya? Jayil ya? Jayil apa? Aku mau lihat itu kantongnya selebar apa? Enggak 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 mau Tangan aku disini Tangan aku disini Tangan aku disini C'mon Go Aku pengen lihat selebar apa itu? Awas loh Jayil ya? Awas Jayil apaan sih? Oh itu tote bag Oh itu tote bag Bilang dong tote bag ya Enggak aku butuh yang putihnya itu Ah Itu masuk lah kalau misalnya tuh Jajan di Indomaret segala apa Masuk ya? Masuk banyak ya? Masuk lah Capek banget loh di Indonesia tuh Kita jajan di supermarket aja Sebeli tas Sebeli tas Ya kan Go green Go green apa? Tapi kan jadi sampah itu Gimana? Enggak tau lah Ya kan Numpuk juga di itu Di ruangan aku Setiap Indomaret Aku cuman beli Cuman beli permen doang Dikasih tas gitu Suruh beli tas Ya Menambah penghasilan mungkin Oh iya bener juga ya Jadi Jadi ada Keuntungan dari tas itu ya Betul Tapi kamu kok makeupnya masih on sih? Kamu Habis dari mana? Baru pulang Dari? Ngopi Ngopi Ah ngopi Oke 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 Ya udah mau tukeran Instagram gak? Apa? Tukeran Instagram Boleh Ada Instagram kamu? Kamu ketiknya disini Instagramnya? Apa jaringannya? Jelek tuh Apa jaringannya? Instagram kamu ketik disini Jaringannya jelek Patah patah Ya emang ngelag banget Sampai TV sekarang Kenapa aku lah Kenapa sih? Kenapa? Gak tau nih aku udah kulaku lagi sakit banget Suka tiba-tiba sakit Tiba-tiba ilang Tiba-tiba sakit tiba-tiba ilang asli Asam urat tuh Serius lah Apa asam urat sih? Beneran Biasanya asam urat Pernah gak kamu kayak gini? Pernah Tapi di ini Biasanya di Apa? Apa ini namanya ya? Lapak Lapak kaki Di apain? Di urut? Telapak kaki di urut masanya? Iya Dimananya? Hah? Dimananya? Telapak kaki Bagian mana maksudnya? Ya setelapak kaki sih semuanya Oh iya? Minum obat gak? Enggak Masanya nih aku udah sekitar 2 minggu Hampir 2 minggu ada kali Kayak gini Enggak sembuh-sembuh Mungkin kebanyakan duduk kali Nganggur kan? Emu gak ada yang banyak duduk ya? Emu gak ada yang banyak duduk? Enggak 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 Kamu sukanya bikin kegiatan apa? ya tolong mati dong lagunya dong lagunya mati dong kenapa gitu gapapa kalo gak fokus aku ngobrol pada lagu jahil ya yaudah kalo gitu aku skip dulu aja lah ya mana instagram kamu sini taruh sini bentar oke oke outcast off oke nanti kita ketemu lagi ya oke thank you ya bye bye